Ini dia rombongan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka menuju ke gedung KPU Republik Indonesia, keluar dari kediaman di Kertanegara menuju ke gedung KPU untuk menghadiri penetapan pemenang Pilpres 2024. Juru kamera kami mengikuti rombongan dari Prabowo Gibran menuju ke gedung KPU, sementara untuk di gedung KPU ini memang sudah ramai sekali Ketua Umum Partai Politik khususnya Koalisi Prabowo Gibran ini memang sudah hadir. Tadi juga ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga tadi ada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tadi juga saya sempat melihat Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rusan Ruslani ada juga Bahli Lahadalia, bahkan tadi juga saya melihat ada Menkopol Hukam Adi Cahyanto juga hadir di KPU dan memang menurut jadwal pada pukul 10 pagi ini akan ada penetapan pemenang Pilpres 2024 di gedung KPU tadi kita melihat juga ada Mendagri ya Pak Tito ya Tito Karnafian juga memang sudah hadir di KPU, ramai sekali tampaknya kompak menggunakan kemeja putih, Pak Tito menggunakan seragam kita masih akan tunggu bagaimana perjalanan dari Kertanegara menuju gedung KPU di Imam Bonjol, Menteng, Jakarta yang juga menarik juga informasinya dari Capres Pemilu 2024 menurut 01, begitu ada Anies Baswedan rencananya memang terkonfirmasi untuk hadir tapi kita akan lihat nanti akan benar-benar hadirkah ke KPU bersama dengan Muhaimin Ganjar Mahfud, belum sampai saat ini belum terkonfirmasi tapi mungkin saja nanti akan ada perubahan atau semacamnya kita tidak tahu tapi nanti kita akan nantikan bersama termasuk juga ini yang saya juga nantikan adalah bagaimana mengakhiri polemik Pilpres ini ya kan tadi sesuai dengan Gibran di Solo mengatakan kita rangkul semuanya apalagi 01 dan 03 juga sudah mengucapkan selamat termasuk juga partai mana yang kemudian akan disambangi atau dikunjungi untuk bersilaturahmi siapa partai pertama itulah yang kemudian juga membuat kita penasaran pastinya yang untuk diajak bergabung tapi tadi Kang Ujang mengatakan demokrasi yang sehat tetap harus ada pengawasan di luar pemerintahan jangan sampai seperti apa ya orkestra seirama dan sekata begitu ya kan nanti rakyat ditinggalkan jangan sampai itu jadi elitnya enak rakyat ditinggalkan ya itu tanda-tanda bahwa tidak ada oposisi yang kuat itu dan dimanapun di negara demokrasi manapun butuh keseimbangan misalkan di Amerika pun ya walaupun mereka dua partai kuat ya gitu ya kalau demokratnya berkuasa ya republiknya sangat keras mengkritisi begitu juga sebaliknya nah di kita walaupun multi partainya besar ya kalau ada yang berkuasa katakanlah koalisi yang berkuasa maka ada juga koalisi yang lain juga yang harus mengingatkan kan hidup ini sederhana Mbak Disti ya butuh keseimbangan ada perempuan, ada kaki-laki, siang malam ya baik, buruk gitu ya semua termasuk dalam kontek pemerintahan ada yang di sana, ada yang di sini ada yang di dalam, ada yang di luar ada yang pemerintah, ada yang juga menjadi oposisi nah ini kan sebenarnya Tuhan ciptakan ini semua sebagai bagian untuk mengingatkan kita semua bahwa ya kalau sesuatu kehidupan ini termasuk kehidupan demokrasi kehidupan bernegara akan untuk sehat atau ingin sehat makanya keseimbangan terus ada gak boleh juga bandulnya misalkan kekuasaan terlalu kuat tadi akan notoriter, akan abuse of power, akan korup, pasti dijamin jadi itu yang memang harus dicegah ya harus dicegah, jangan sampai gini penjagaan pengawasan atau controlling itu jangan sampai dari masyarakat tapi diambil oleh partai politik gitu ya partai politik yang memang kuat dan tangguh tadi untuk menjadi oposisi itu penting, karena kalau partai politiknya tidak mau ada yang jadi oposisi kan lucu mestinya, akhirnya diambil oleh rakyat, oleh akademisi, oleh sipil sesuai itu kan sesuatu yang tidak bagus Anda melihat PKS dan PDI perjuangan nantinya akan berada di luar pemerintahan walaupun memang kalau kita lihat PKS dan PDIP ini punya ideologi yang berbeda ya memang tidak ketemu dalam konteks politik nasional tapi jangan lupa di PKS ketemu jadi saya melihat walaupun ideologinya berbeda satu nasional satu Islam kepentingannya juga berbeda tapi kalau kepentingannya sama untuk ke depan saya meyakini akan ketemu juga jadi jangan-jangan lebih kuat begitu iya, karena jangan-jangan kalau lebih sama lebih galak dua-duanya untuk mengontrol pemerintahan Pemerintahan Prabowo Gibran, bisa jadi dan itu mungkin kita butuhkan tadi kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat artinya koalisi pemerintahan Prabowo Gibran harus kuat tapi di saat yang sama kita membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh ini saya selalu ulangi untuk mengingatkan kalau sekenap bangsa Indonesia termasuk partai politik jangan sampai masuk semua, boleh merangkul, boleh rekonsiliasi, tidak dilarang, bersatu boleh tetapi jangan pernah meninggalkan konsep tadi ya kekuatan penyeimbang itu check and balances itu sebagai pengingat dari Tuhan keseimbangan yang harus kita jaga itu penting Mbak Risti check and balances itu penting karena untuk tetap bisa mengawasi jalannya pemerintahan begitu ya tetap harus ada begitu karena memang demokrasi yang sehat memang harusnya seperti itu harus ada harus ada nah kalau kita lihat nih ini dia ada ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia ada Kak Esang Pangarap yang nampaknya lagi menunggu sang kakak begitu ya untuk hadir di bidung KPU bersama dengan Prabowo Gibran untuk sama-sama menyaksikan penetapan pemenang Pilpres 2024 nah ini dia dengan menggunakan kemeja berwarna atau jaket begitu ya berwarna merah ada mawarnya begitu di belakang gitu kan nah ini juga yang cukup menarik untuk kita ulit juga PSI ini ya kan gimana Anda melihatnya yang gimana apanya sisi mananya nih nah ini kan udah pasti kan apakah nanti juga akan ada jatah menteri begitu kepada PSI ya kalau kita lihat dari jangan-jangan Kak Esang masuk juga nih jajaran menteri jangan-jangan kalau dulu kan begini kalau Pak Jokowi ya kalau Pak Jokowi partai kecil partai non-parlemen tidak jadi nah ini kan partai non-parlemen kan nah jangan-jangan memang di pemerintahan ke depan non-parlemen akan jadi karena begini Yusil juga kan saya dengar PBB juga dapet oh ya saya dengar-dengar saya benar atau tidaknya dapet dua bahkan saya tidak tahu karena makanya Yusil pandai dari awal berkoalisi dari awal mendukung gitu ya itu sebagai sebagian strategi apalagi ketua tim hukumnya tapi di daman Pak Jokowi yang lalu ketua tim Pak Jokowi juga tapi tidak dapet juga ya kan karena tidak dapet menteri maka yang dikasih sekjennya jadi amin tapi saya melihat di dalam pemerintahan Prabowo-Ghiban ini kelihatannya partai non-parlemen pun karena koalisinya sejak awal gitu ya mendukung sebagai basis kekuatan pendukung Prabowo juga kelihatannya ada juga mendapat kursi yang non-parlemen pun mungkin PBB saya dengar Glora juga mendengar dapet ya mungkin PSI pun dapet saya melihatnya seperti itu satu-satu dapet lah ya kelihatannya sih dapet lah tapi Anda melihat Kak Esang akan menduduki porsi itu? soal Kak Esang atau bukan saya tidak tahu tapi PSI-nya kelihatannya akan ada dapet jatah itu saya melihat begitu tapi ya apapun itu ya tergantung dari Prabowo-Ghiban itu sendiri yang menentukan yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dipilihnya baik dalam partai politik pendukungnya maupun pengusungnya maupun dari kalangan profesional tetapi kita juga punya catatan dong gitu ya bahwa sebagai anak bangsa, sebagai kritikus, sebagai media untuk yang mengingatkan kepada mereka cari dong yang bersih cari dong yang bagus cari dong yang berintegritas yang mampu bekerja yang mampu bekerja kan semua ada ukurannya ada indikatornya, ada parameternya jadi tidak hanya sekedar populer saja di media sosial tidak bisa begitu bangsa ini dibangun berbasiskan pada keahlian dong bukan berbasiskan kepada hal-hal lain jadi kalau mereka mentirnya ahli ya berintegritas apalagi Pak Prabowo mengatakan bahwa nanti pemerintahnya tidak akan korupsi kan cari dong ya betul kan jadi mentir-mentirnya nanti jangan ada yang terindikasi kalau dulu kan periode Jokowi pertama ditandai oleh KPK tuh udah ada ya padahal belum tentu juga benar gitu yang periode kedua enggak di lost-lost aja yang terindikasi korupsi tuh banyak bahkan mentir-mentir yang sekarang terindikasi korupsi aman-aman aja tuh ya artinya ke depan kalau ingin memperbaiki bangsa kan musuh berat bangsa ini salah satunya korupsi oleh karena itu ya tadi Prabowo Gibran punya kewajiban untuk menuntaskan janji kampanye dalam konteks pemberantasan korupsi karena sudah tahu penyakitnya itu ya tolong dirubah dong dari masa ke masa dari presiden ke presiden belum mampu ya meningkatkan indeks persepsi korupsi yang baik yang melonjak gitu nah inilah sebenarnya momentum Prabowo Gibran untuk bisa melakukan itu masyarakat menunggu janji itu dan mudah-mudahan sih Prabowo Gibran bisa tadi ya membawa harapan sesetak harapan publik gitu untuk mengeksekusi merealisasikan janji-janji kampanye khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi mengemban tugas amanat ya 5 tahun mendatang kan kata yang ringan apalagi sulit sekali untuk benar-benar menjadi pemimpin yang amanah ya agak sulit berat dan itu ujiannya besar mungkin presidennya ingin amanah tapi orang-orang di sekitarnya atau pendukung-pendukungnya atau partai politiknya nah kita ini ada dalam sebuah sistem yang mohon maaf sudah rusak orang-orang itu menatanya agak berat ada di kita ada dua ada sistem ada orang gitu sistemnya baik orangnya gak baik juga gak bisa iya jadi dua-duanya harus baik nah kenapa kalau saya mengikuti teorinya Burju Mbak kenapa kita pasca reformasi gak pernah berubah ya gak ada yang berubah korupsinya makin tinggi kerusakan moralnya luar biasa kita ini ya kita akuilah termasuk kita juga banyak kesalahan kenapa tidak berubah 98 sampai sekarang bahkan cenderung akan setback gitu ya padahal kan reformasi ya karena mentalitasnya tidak ada yang berubah habitusnya tidak ada yang berubah dulu zaman order baru kalau boleh kita katakan dan kita sama-sama paham gitu ya korupsi di belakang meja kayak gini sekarang kan dengan meja-mejanya Pak Mahapud Emru mengatakan bahwa sebagai mengkapulkan korupsi tengok kanan tengok kiri atas bawah sama korupsi dan itu diakui iya tidak ada perubahan oleh karena itu ini momentum perubahan sebenarnya yang harus dibangun oleh Prabowo Gibran ke depan dengan janji berangkat dari janji-janji kampanye itu dan kita tunggu itu semua gitu demi Indonesia yang lebih baik PRnya adalah bagaimana bisa benar-benar memberantas korupsi yang ada di Indonesia supaya benar-benar bersih begitu ya sama seperti kemeja yang Prabowo Gibran pakai gitu ya putih seperti itu kita berharapnya seperti itu ya mudah-mudahan kita harus optimis dan kita percayakan makanya kalau nanti bisa atau tidaknya kita kritisin bersama begitu oke dari pantauan udara visual drone yang kita terima dari pilot drone Kompas TV tampaknya ini rombongan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sudah tiba di gedung KPU 10 menit jelang penetapan pemenang Pilpres 2024 ini dia rombongan dari Prabowo Gibran sudah tiba di gedung KPU Republik Indonesia mobilnya pun putih ya mobilnya pun putih mudah-mudahan hatinya juga putih ya kita berharap ya apalagi begini Presiden Joko Widodo sudah menyebut bahwa memang akan mendukung proses transisi ke pemerintahan yang baru jarang-jarang kan ya ada dukungan untuk transisi ke pemerintahan yang baru positifnya bagus itu mbak tim transisi tetapi kalau boleh saya selanjutkan ya saya kritik saya sebenarnya tim transisi itu harus dibangun oleh pemerintahan yang baru ini siapa nih ada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka kemudian sudah tiba kita simak bersama kita lihat ada Amba Titi juga ya ada di belakang Bu Titi juga Titi Soeharto juga sudah hadir kemudian dengan sang anak begitu ya dari anak dari Prabowo Subianto sudah hadir kita tampaknya akan ada pernyataan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka kita coba simak bagaimana pernyataannya berikut ini jadi terima kasih kita hari ini datang ke KPU sebagai bagian dari proses yang kita jalankan bersama ya proses pemilihan presiden dan kita sudah ikuti semua prosesnya hari ini kita menerima ketetapan dari KPU dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras mempersiapkan diri saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik kewajiban kita adalah untuk bekerjasama rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerjasama bekerja untuk rakyat saya kira itu dari saya sementara ya terima kasih ya baru saja kita simak bersama pernyataan dari Prabu Subianto didampingi oleh wakilnya yakni Gibran Raka Buming Raka yang saya underline adalah di garis bawahi bekerjasama untuk rakyat itu dia apa yang Anda baca dari pernyataan Prabu kalau kita bicara bekerjasama artinya Prabu Subianto harus kompak partai koalisi harus kompak nanti yang armada baru misalkan koalisi yang baru partai baru juga harus kompak kekompakannya menentukan untuk keberpihakan kepada rakyat nah rakyat ini memang begini mbak masa sih negara yang katanya kaya kita nih tidur di atas emas tidur di atas batu bara tidur di atas nik selamat menikmati